Intro Selamat datang di PertamaKestuju.com Channel Salam Metik Gahar GPX Thailand Bekerjasama dengan SYM Di Taiwan Jadi kerjasama antara dua brand GPX SCM Hadirlah motor metik terbaru mereka yang cukup fenomenal Dan viral di Indonesia Dikira PCX lokal Yaitu GPX SYM drone Ini bukan DJI drone Bukan GoPro Karma drone yang jatuh Ini namanya GPX SIM drone Atau lebih mudahnya Karena ini yang jual GPX Ngomong aja GPX drone Metik 150 cc Dengan harga mulai 30 jutaan Hadir dalam tiga varian Di Thailand Yang pertama adalah GPX drone standar Kunci biasa Kunci kontak biasa Harganya adalah Harganya adalah Pirogi 65.900 baht Thailand atau satara Dengan 30,7 jutaan rupiah Terjangkau ya Tapi ini bukan Belum biaya lain-lain ya Jadi jangan disamakan Versi standar ini Hadir dengan warna hitam Dan juga merah Hitam Merah Lanjut ke Versi GPX drone 150 kilos Yang hadir dalam Warna kuning Terus Merah Dan juga Silver Karena ini Menggunakan kilos Harganya akan sedikit Lebih mahal Yaitu 69.800 baht Thailand Yang artinya Sama dengan Dikuruskan 32,5 jutaan Oke lah Berjabat dengan NMAX PCX Tapi ini harganya Belum harga On the road Cepat ya Belum harga Sampai di rumah Ini masih ada Biaya lain-lain Intinya ini Biaya sampai Deler aja Udah Terus Versi termahal adalah GPX drone 150 kilos Special Yang standar Itu velg Yang standar itu Catnya glossy Kalau yang Apa namanya Giles itu juga glossy Kalau yang spesial ini Dove Yaitu GPX 150 Mate Blue Matte Giles Sudah giles Warnanya Dove Ini versi spesial Harganya berapa Gitu kan 70.800 baht Yang saya kuruskan Sama dengan 32,78 jutaan Atau Beda dikit Dengan versi yang Glossy Itu dari Harga Dan juga Warna Mengenai Kejahasama SWIM Dan GPX Sudah saya Jelaskan di blog Pertama Ketuju.com Kayaknya saya cuma Baca di blog Sendiri Intinya SWIM itu Bikin mesin Terus Rangka Kemungkinan Terus Dari Taiwan Dikirim ke Thailand Sama SWIM itu Dibikin Desainnya Jadi ini Kejahasama Dua pabrikan Sehingga Desainnya Memang Sangar Gahar Gantos Pokoknya Mantep Jadi SWIM itu kan Dulu Pabrikan Honda Produsen Dan Pabrikan Honda Di Taiwan Terus Lepas SWIM itu Terus Bisa bikin Motor sendiri Terus Dilirik oleh GPS Untuk membuatkan Rangka Dan juga Mesin Biar Mesinnya Kualitas Taiwan Terus GPX Bikin Coret-oletan Desain Untuk Bodinya Hasilnya Memang Ciamik Untuk Mesinnya Sendiri Jangan Kecewa Ini 150cc S Wajah Dua Clab Untuk Spesifikasi Kita lanjut Ke Segmen Ini Spesifikasi GPX SCM Trone 150 Mesin 150cc Tepatnya 149,6cc Bornya 57,4 Dan Stroke 57,8 Atau Near Square Over Square Mesinnya Satu Silinder Empat Taks Dua Clab Saja Berpendingin Cairan Bukan Kipas Kipas Kitir-kitir Saja Terus Fi Injeksi Dengan Rasio Kompresi 11 Banding 1 Untuk Tenaga Dan Torsi Ini Sayang Sekali Saya Kurang Tahu Menahu Kenapa Fabrican Thailand Istilahnya Mengumpetkan Mendelikan Tidak Memajang Power Maupun Torsi Jarang Sekali Kalau Ada Kemarin GPX Memajang Torsi Tapi Sekarang Untuk Matic SYM GPX Ini Tidak Memajang Sama Sekali Soal Torsi Maupun Power Jadi Saya Tidak Tahu Menahu Mungkin Power Ya Mirip PCX Kalau Melihat Konfigurasi Yang Diusung Ya Katakan 14an Horsepower Kita Lanjut ke Dimensi Yang Cukup Gede Cukup Besar Ini Matic Yang Katanya Orang Vario Kalau Saya Nyebutnya Ini Kayak Ninja Matanya Ada Ada Yang Ngomong Gabung Sama X Mag Tapi Secara Dimensi Ini Motor Memang Gede Panjang Panjang 2m Panjang Lebar 76cm Dengan Tinggi 1,15 1,15 Met Sorry Jadi Ini Motor Panjang Gede Jarak Asrodah Cukup Jauh 13,50 M Dengan Tinggi Jok 78 8 cm Yang Ya Saya Jinjit Pasti Terus Jarak Terendah Tanahnya Ini Agak Depok Agak Ceper Yaitu 10,7 Ceper Ceper Juga Ini Kalau Di Indonesia Angkut Di Polder Positidur Terus Bobot Basahnya Motor Ini Cukup Berat Bagi Saya Cukup Berat Yaitu 150 Kilogram Matic 150 Cc Dengan Bobot 150 Kilogram Itu Cukup Berat Bagi Saya Untuk Rem CBS Combined Brake System Rem depan Cakram 2 piston Rem belakang Cakram 1 piston Untuk Diameter Cakram Depan Cukup Besar Yaitu 260 Millimeter Dan Cakram Belakang 220 Millimeter Untuk Velg Tentu Pake Aluminum Alloy Dengan Ban Depan 100 Per 90 Ring 14 Dan Ban Belakang 110 Per 80 Ring 14 Jadi Bannya Gak Gedut Gedut Cukup Gede Gede Ternyata Gak Kalah Picek Untuk Tekanan Ban Cuma 29 PSI Yang Depan Belakang Sama 29 PSI Untuk Lampu Semuanya Sudah LED Lampu Depan Belakang Yang Keren Sain Terus LCD Meter Sudah LED Backlight Akinya Sama Dengan Akhi NMAX ABS Connected Maupun Aerox Connected Yang ABS Yaitu 12V 7Ah Ini malah Lebih Besar 12V 7Ah Karena NMAX Sama Aerox Yang saya Sebutkan Cuma 6,3A Kenapa Saya Hapal Saya Berusaha Pegang Untuk Bahan Bakar Minimal Adalah 91 Nurnya Rekomendasinya Adalah 95 Run Untuk Tengki Benzin Ini mirip PCX Tapi Kurang Dikit Yaitu 7,5 Liter Untuk Transmisinya CVT Dengan Belt Suspensi Depan Teleskopik Suspensi Belakang Dengan Double Spring Preload 3 Level Atau Ada Setelan Preload Macam X-Map Oke Harga Sudah Warna Sudah Spesifikasi Sudah Sebagai Penutup Saya akan Menjelaskan Mengenai Fitur yang Diusung oleh GPX SYM Drone Thailand Ini Motor Jualan Desain Yang memang Keren Sehingga Fitur yang Diusung Bagi saya Sudah Umum Kalau Melihat Pasar Di Indonesia Karena Pasar Di Indonesia Ini Maticnya Cukup Advanced Cukup Canggih Yang pertama Penggunaan Lampu Depan LED Yang Sangar Ini Mirip Ninja Menurut Mata Saya Ini Mirip Ninja 250 ZX25R Seperti ini Terus Ada DRL Atau Daytime Running Like Y Keren Nanti Dengokokan Itu Bukan Y Masih Tuka Entahlah Pokoknya Seperti itu Y Kebalik Itu Menurutku Terus Speedometernya Cukup Impresif Lebar Lebar Takometernya Redline 9000 Ini Ada Takometernya NMAC Kalah MCE Kalah Tapi Keren Aerox Menurutku Kalau Ini Melebar Ini Kayak 250 Untuk Ada Speedometer Ada Fullbar Ada Fullmeter Ada Jump Ada Odometer Ada Trip Ada Oil Trip Ada Indikator Indikator Seperti Injeksi Suhu Sen Lampu Jauh Dan Bensin Kalau Sudah Habis Tahu Saya Mulai Kedip Kedip Kalau Res Lanjut Yang Baru Adalah Fitur Yang Diusung Di GPX SWM Drone Yaitu Lampu Belakang Yang Y Juga LED Yang Cakep Ini Beneran Cakep Lanjut Mengenai Apa Namanya Motor Ini Yang Versi Keyless Pake Keyless Mirip Oppo Setahu Saya Ini Aku Kenal Keyless Apa Tapi Tahlah Knop Keren Dengan Kunci Atau Remote Termasuk Atau Di Dalam Sudah Ada Kunci Darurat Jadi Kalau Akite Kor Kunci Darurat Di Dalam Di Slice Oke Kunci Darurat Juga Tidak Main Dia Pak Laser Cut Canggih Canggih Untuk Keyless Sendiri Tidak Tau Buatan Mitsubishi Atau Mana Yang Jelas Agak Gede Lebar Ada Tombol Kunci Buka Kunci Dan Juga Mematikan Alarm Ada Alarm Ada Immobile Lazernya Sip Terus Tambahan Fitur Usb Charging Soket Yang Manya Sudah 2 Amper 5V Atau 10V Yang Mana Langsung Bisa Ke HP Tolok Tapi Habis Saya Kurang Support Karena Habis Saya Butuh Quick Charge Kalau Ini Tidak Bisa Quick Charge Untuk Jok Katanya Halus Lembut Lebar Dan Empuk Juga Sporty Yang Cocok Untuk Sendiri Maupun Bonceng Di Bawah Jok Yang Dilapis Oscar Hitam Dan Merah Ini Ada Bagasi Yang Diklaim Cocok Untuk Helm Full Face Tertentu Tentunya Bukan Semua Helm Full Face Bisa Masuk Enggak Helm Full Face Itu Macem Macem Ada Yang Bisa Modot Lebih Modot Lebih Lebih Tirus Intinya Macem Macem Tidak Bisa Menggenerasi Semua Helm Full Masuk Enggak Untuk Mesin Buatan SYM Dua Clab Sudah Jelaskan Berpendingin Cairan Dan Power Dan Torsinya Saya Tidak Tahu Tidak Ditulis Kalau Misalnya Tahu Bisa Dishare Di Kolom Komentar Di bawah Mas Tenagian 13 HP Misal Torsinya 10 Newton Misal Saya Enggak Tahu Karena GPX Tidak Menuliskan Dari zaman Dulu Terus Apalagi Oh Ya Untuk Rim Depan 260 Millimeter Seperti Spesifikasi Rim Belakang 220 20mm Ini Cakram Depan Belakang Kebetulan Cakram Depan Kiri Kayak Honda Tapi Cakram Belakangnya Kiri Juga Ini SWM Banget Oke Terus Suspensi Belakang Ada Dua Pair Maksudnya Progressive Yang Atas Lapet Yang Bawah Longgar Terus Ada Settingan Preload Keempukan Itu Bisa Disetting Tiga Step Empuk Medium Merdek Keras Sama Paling Keras Apalagi Fitur Oh Ya Apakah SWM GPX SWM Drone Ini Akan Masuk Indonesia Karena Setau Sendiri SCM Kan Ada Di Indonesia Siapa Tahu Matic Ini Akan Hadir Di Indonesia SCM Drone Misalkan SCM Drone 150 Karena Setau Saya Di Eropa Ada SCM Drone Ini Tau Namanya Apa Tapi Kalau Di Eropa Tau Sendiri 125 CC Terus Siapa Tau Masuk Indonesia Dengan Harga Ya Berat 35 Atau 40 Juta Juga Apakah Misalnya Terhadap Motor Ganteng Ini Siapa Tahu Ada Misalnya Yang Tinggal Di Thailand Mas Aku Sudah Beli Di Thailand Siapa Tahu Bisa Kirim Cerita Mengenai Motor Yang 150 CC 150 Kilogram Beratnya Itu Cukup Antep Menurut Saya Tahu Ini Mungkin Metalurginya Lebih Keras Besi Besi Di Rangga Lebih Gede Gede Atau Lebih Berat Atau Gimana Bisa Jadi Motornya Rasanya Mirip X-Mac Karena Saking Beratnya Tapi Mesinnya Saya Yang Kali Cuma 2 Klep Terus 150 CC Mungkin Kalau 2 Klep 200 CC Itu Mungkin Lebih Membuni Entahlah Apa Komentar Mereka Oh Ya GPX Tidak Mas Indonesia Nanti GPX Mas Indonesia Enggak Saya Cuma Cerita Motor Tangan Yang Saya Ketik Di Bersifikasi GPX Sudah Berapa Puluh Ribu Yang Share Saya Kaget Ini Blok Tomben Meledak Ada Apa Mas Bukannya Seneng Kalau Meledak Saya Seneng Seneng Banyak Yang Lihat Banyak Yang Tau Infonya Masalah Server Takut Server Itu Langsung Gini Karena Server Biasanya Sudah Full Loot Mengingat Traffic Yang Cukup Hurra Terima Terima Semuanya Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Pertama K7.com Salam Maxi Money Saya Pakai Maxi Maxi Itu Bukan Cuma NMAG Ingat Pertama Tui